Shalom saudaraku, sekarang kita memulai persekutuan doa rumah tangga menyambut Pentecostal hari keempat dengan tema kesabaran. Mari kita memuji Tuhan dari lagu Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya mengenang kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai terketa sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya mengenang kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai terketa sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai terketa sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menopang tangannya. Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan Alkitab kita terambil dari Galatia 5 ayat 22 dan 23. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudaraku, tema kita pada PDMP hari keempat ini adalah buah roh kesabaran. Seseorang mengatakan bahwa hal yang paling bermanfaat bagi dunia ialah kesabaran. Hal yang paling bermanfaat bagi dunia ialah kesabaran. Saya pikir perkataannya betul juga. Apalagi di tengah-tengah keadaan kita saat ini yang harus menjalankan PSBB. Pembatasan sosial berskala besar. Kita dibutuhkan kesabaran. Kesabaran yang lebih, yang lebih, yang lebih terus. Biasanya kita bekerja di luar rumah, sekarang kita harus bersabar dengan bekerja di dalam rumah. Biasanya kita bisa beraktifitas kemana saja, berpergian kemana saja. Sekarang kita harus bersabar hanya di sekitar lingkungan kita yang terdekat. Beribadah pun ya. Ya, betul. Bahkan beribadah pun kita harus sabar nih. Menunggu bisa bersama-sama kembali beribadah di gereja. Nah, saudaraku. Ada juga yang bercerita kepada kami bahwa dia mengalami pergumulan yang berat di dalam kehidupannya. Nah, dalam pergumulan yang berat ini, dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kepadanya kesabaran. Dia berdoa, Tuhan tambahkan saya kesabaran. Pergumulannya makin berat. Tetapi sekali lagi dia juga terus berdoa kepada Tuhan. Tuhan tambahkan lagi kesabaran kepada saya. Pergumulannya tidak selesai. Tambah berat lagi. Tetapi dalam doanya, dia berkata, Tuhan berikan lagi kepada saya kesabaran. Pergumulannya tidak selesai. Tetapi satu hal yang dia rasakan bahwa Tuhan telah menjawab doanya. Yaitu memberikan kepadanya kesabaran di tengah-tengah pergumulan hidup yang dia rasakan sangat berat. Dalam hidup ini sebenarnya setiap hari Tuhan memberikan kepada kita kesabaran. Ujian kesabaran. Tuhan memberikan kepada kita setiap hari ujian kesabaran. Yang pertama ujian kesabaran itu adalah interupsi. Jadi sesuatu yang datang di tengah-tengah ketika kita sedang melakukan suatu kegiatan. Misalnya ketika kita sedang makan, tiba-tiba telpon berbunyi. Akhirnya, wah harus akar telpon dulu. Ketika kita sedang di kamar mandi, ada yang mengutuk-utuk pintu. Setelah kita buka, ternyata seseorang yang menawarkan barang atau menawarkan jasa. Nah, ketika kita sedang terburu-buru meninggalkan rumah, ada tamu yang datang. Akhirnya, ya kita harus sabar, harus menjalani dulu nih pertemuan dengan tamu kita. Itu sering? Iya. Nah, ujian pertama adalah interupsi. Sesuatu yang tiba-tiba datang ketika kita sedang mau menjalankan sesuatu. Nah, ujian yang kedua adalah budaya ingin serba cepat. Budaya ingin serba cepat. Jadi, orang-orang zaman sekarang ini gak senang sesuatu yang lama. Gak senang kalau harus menunggu. Gak senang kalau harus antri. Jadi, ingin semuanya serba cepat, walaupun mungkin hasilnya tidak terlalu bagus, tetapi pokoknya cepat. Harus dalam hitungan detik selesai. Keinginannya mereka seperti itu ya. Jadi, makanya sekarang mungkin banyak yang mendapatkan kopi instan. Ya. Mie instan. Ya. Mungkin dalam hal bercinta juga ingin yang instan ya. Ya. Serba instan. Oh, pokoknya ingin buru-buru nikah gitu ya. Ya, jadi semuanya ingin serba cepat. Semua serba instan. Ujian yang ketiga adalah perasaan kesal. Ya. Banyak hal yang membuat kita kesal. Misalkan, kemacetan lalu lintas. Antrian yang panjang kalau kita ke lebang. Padahal kita ada urusan yang lain, tapi harus antri panjang. Kemudian, salah memasukkan anak kunci ke pintu. Ya. Sudah terburu-buru nih, ternyata aduh anak kunci yang mana nih. Ya. Salah masukkan anak kunci. Seri, seri. Ya. Kemudian, kita ingin menikmati makanan yang hangat, makanan yang panas, ternyata makanannya sudah dingin. Itu banyak hal yang membuat kita kesal. Jadi, ujian yang ketiga adalah perasaan kesal. Ujian yang keempat adalah tidak melakukan apa-apa. Ya, umumnya kita tidak suka menunggu. Apalagi jika ada kegiatan lain yang tidak dapat kita lakukan. Kalau sekarang misalnya begini. Kita harus menunggu. Kita berharap ada wifi. Wah, ada wifi. Terus, kota internet tidak ada. Aduh, rasanya benar-benar kita tidak bisa melakukan apa-apa. Itu ujian yang keempat. Ujian yang keempat adalah bahwa kita tidak bisa melakukan apa-apa nih. Itu juga membuat kita akhirnya tidak sabar. Nah, semua itu adalah ujian kesabaran kita. Peneliti kesehatan telah menemukan suatu penyakit baru. Iya? Iya. Yang disebut penyakit tergesa-gesa. Wah. Iya, penyakit baru yaitu penyakit tergesa-gesa. Terburu-buru. Iya, terburu-buru. Dikatakan bahwa 90% korban serangan jantung itu karena memiliki kepribadian terburu-buru. Tergesa-gesa. Iya, jadi kebiasaan tidak sabar, kebiasaan tergesa-gesa itu sebenarnya membawa masalah untuk kesehatan kita. Iya. Nah, apa sekarang pertanyaannya? Apa penyebab ketidaksabaran? Nah, itu. Nah, apa penyebab ketidaksabaran? Iya. Ketidaksabaran itu disebabkan tidak adanya damai sejahtera Allah di dalam kehidupan kita. Iya. Jadi kalau tidak ada damai sejahtera Allah di dalam kehidupan kita, maka kita memiliki ketidaksabaran pada akhirnya. Kita menjadi orang yang tidak sabaran. Nah, jadi tepat nih kalau misalnya, bukan misalnya, tepat sekali kalau firman Tuhan tadi yang kita baca tentang buah roh, bahwa buah roh kesabaran itu ditulis sesudah damai sejahtera. Oh, iya. Iya, jadi sesudah buah roh damai sejahtera ya kemarin, sekarang kita buah roh kesabaran. Jadi, dengan adanya damai sejahtera Allah di dalam kehidupan kita, kita akan memiliki kesabaran. Sekarang, bagaimana nih, supaya kita menjadi orang yang sabar. Nah, bagaimana? Iya. Apa yang harus kita lakukan? Tipsnya apa? Yang pertama, kembangkan suatu cara pandang yang baru dalam melihat sesuatu atau seseorang. Kembangkan suatu cara pandang yang baru ketika kita melihat sesuatu atau seseorang. Ketika saya tidak sabar, saya mempunyai pandangan yang terbatas. Jadi, kalau kita tidak sabar, maunya terburu-buru, pandangan kita terbatas. Semua yang saya lihat adalah diri saya sendiri, kebutuhan saya sendiri, hasrat saya sendiri, tujuan saya sendiri, Keinginan saya, jadwal saya, dan seterusnya. Akar dari ketidaksabaran adalah sifat egois. Egois. Iya. Karena itu, kita memerlukan cara pandang yang baru. Kita perlu belajar melihat dari sudut pandang yang lain. Jadi, jika kita ingin memahami makna hidup dan pergumulan hidup, Maka pergunakanlah sudut pandang Allah yang mengatur kehidupan kita. Jadi, jangan sudut pandang diri kita sendiri, tetapi sekarang sudut pandang Allah yang mengatur kehidupan kita. Yang mengatur langkah-langkah kita. Amsal 20, ayat 24, berkata, Langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya. Jadi, kesabaran adalah tanda kematangan. Kesabaran itu tanda kematangan. Amsal, ya kembali di Amsal 14. Amsal 14, ayat 29, berkata, Orang yang sabar, besar pengertiannya. Tetapi siapa? Cepat marah, membesarkan kebodohannya. Wow. Jadi, orang yang sabar itu besar pengertiannya. Tetapi orang yang cepat marah, membesarkan kebodohan. Bodoh. Ya, membesarkan kebodohannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kembangkan selera humor atau kembangkan karakter bergembira. Gembira. Ya, kembangkan karakter gembira. Belajar untuk selalu bergembira dalam segala sesuatu. Ya. Dalam segala situasi, dalam segala keadaan, kita harus bergembira. Bahkan kadang kita harus menertawakan diri sendiri. Menertawakan diri kita sendiri. Oke. Amsal 17. Kembali di Amsal ya. Amsal 17, ayat 22 berkata. Ya, deket itu ya. Ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hmm. Ya. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sebuah studi medis ya menemukan fakta bahwa orang yang selalu bergembira dalam hidupnya akan panjang umurnya. Oh. Akan panjang umurnya. Jadi harus bergembira supaya panjang umur ya. Ya, ya, ya. Dan sebenarnya Tuhan juga suka tertawa loh. Oh ya? Coba kita lihat. Ya. Masmur. 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 Ya. Masmur 2 ayat 4. Masmur 2. Oke. Masmur 2 ayat 4. Ya. Dia yang bersemayam di sorga tertawa. Hmm. Tuhan mengolok-ngolok mereka. Ya. Jadi Tuhan yang bersemayam di sorga tertawa. Nah jadi kembangkanlah sifat bergembira. Sifat suka cita. Humor. Humor ya. Senang cerita-cerita humor. Ya. Mungkin salah satunya juga itu ya. Senang cerita-cerita humor. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga. Perdalam kasih kita. Perdalam kasih kita. Surat 1 Korintus. 1 Korintus ya. Surat 1 Korintus 13 ayat 4. 1 Korintus 13 ayat 4 berkata. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ya tidak cemburu. Ya tidak memegahkan diri. Dan tidak sombong. Nah pada saat kita tidak sabar. Maka kita tidak memiliki kasih. Pada saat saya tidak sabar. Saya tidak memiliki kasih. Mengasihi seseorang. Berarti kita mau peduli akan kebutuhan seseorang. Dan kita bersedia membantunya dengan penuh kesabaran. Mari kita lihat kembali di Ephesus. Ephesus 4 ayat 2. Ephesus 4 ayat 2. Dikatakan. Hendaklah kamu selalu rendah hati. Lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dalam hal saling membantu. Ketika kita dipenuhi kasih. Maka tidak ada satupun yang dapat membangkitkan amarah kita. Atau tidak ada satupun yang dapat meruntuhkan kesabaran kita. Ketika kita memiliki kasih. Tidak ada yang bisa membangkitkan amarah. Atau meruntuhkan kesabaran kita. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah bergantunglah kepada alam. Bapak ibu, saudara-saudaraku. Kesabaran itu adalah buah roh. Roh kudus yang ada di dalam diri kita. Itulah yang menumbukannya. Jadi buah roh kesabaran itu adalah karya roh kudus. Dimana kita hidup dibimbing, dituntun, diarahkan oleh roh kudus. Nah itu yang pada akhirnya menghasilkan buah roh kesabaran. Jadi kesabaran itu bukan sesuatu dari diri kita yang berasal karena kemampuan kita. Iya bukan. Tetapi itu adalah karya roh kudus. Karya roh kudus ya. Nah, mengapa hal ini terjadi? Tuhan, apa yang engkau ingin aku lakukan supaya aku bisa bersabar? Maka dengan seiringnya waktu roh kudus lah yang akan menumbuhkannya. Seperti tokoh Alkitab Nuh. Oh Bapak Nuh. Bapak Nuh itu menunggu 120 tahun. Bapak sekali. Sampai air bah itu hujan. Hujan untuk mendatangkan air bah itu. Hujan turun untuk mendatangkan air bah. 120 tahun. Dari perintah Tuhan untuk membuat batra. Sudah dibuat itu 120 tahun. Baru hujan turun. Kemudian Abraham. Bapak Abraham. Ya, Bapak Abraham ketika Allah berfirman dia akan memiliki keturunan. Ya, anak. Memiliki anak dari Sarah. Dia harus menunggu 25 tahun. Baru Ishak lahir. Musa bersama dengan bangsa Israel. Harus menunggu 40 tahun. Dalam perjalanan dari Mesir menuju Kanaan. 40 tahun mereka di Padang Gurun. Ya, untuk tiba di Kanaan. Masuk ke Tanah Kanaan. Ya, masuk ke Tanah Kanaan. Ada satu lagi. Lazarus. Oh, di perjanjian baru. Ya, Lazarus. Lazarus. Harus menunggu berapa hari? Empat. Ya. Empat hari. Ya, baru. Empat hari mati. Ya, empat hari mati. Dikubur. Baru kemudian Tuhan Yesus membangkitkan dia lagi. Ya, ya. Jadi, Tuhan ingin kita belajar menjadi pribadi yang sabar dalam menghadapi segala sesuatu. Ya, betul. Tuhan ingin kita menjadi pribadi yang sabar. Inti dari semua ini. Allah itu tidak pernah terlambat. Ya, Allah tidak pernah terlambat. Tuhan itu selalu tepat waktu. Waktunya selalu sempurna. Tuhan mungkin bertindak tidak sesuai dengan keinginan kita. Ya. Tetapi, yang Tuhan lakukan pasti yang terbaik. Dan yang Tuhan lakukan tidak pernah terlambat. Tuhan ingin kita percaya kepadanya. Dan menantikan dia senantiasa. Menanti. Ya, menanti ya. Masmur 37, ayat 7. Masmur. Masmur 37, ayat 7. Ya. Katakan, Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Dan nantikanlah dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya. Karena orang yang melakukan tipu daya. Jadi, mengapa kita harus sabar? Karena Allah itu sabar. Dan kita harus seperti Tuhan. Amin. Amin. Sudara-sudara, sekarang sudara-sudara diberi kesempatan untuk salah seorang anggota keluarga menyampaikan kesaksian. Ya. Kalau kemarin siapa? Ya. Nah, sekarang giliran siapa? Nah, karena itu sudara bisa mempose video ini supaya sudara bisa bersaksi. Silahkan. Baik. Jika sudah. Mari sekarang kita naikkan doa syafaat. Kita akan mendoakan. Pengurus. Wilayah. Dan juga komisi kedukaan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapak kami. Terima kasih Tuhan. Engkau senantiasa menguji kesabaran kami. Dan engkau juga bersedia menambah kesabaran kami. Tuhan berkatilah pelayan-pelayan Tuhan, para pengurus wilayah, dan pengurus komisi kedukaan. Anugerahkan sehati, sepikir, dan sepakat. Anugerahkan semangat dalam melayani. Saling berkomunikasi yang akrab. Saling mendukung. Saling memberi semangat. Agar tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Dapat mereka lakukan semuanya. Dengan penuh kesetiaan. Dan tanggung jawab. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, kita mengakhiri peskutuan doa ini dengan menyanyikan lagu penutup kita. Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapak. 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 Tuhan juga menolongku Yaitu alamku dan gunung batuku Aku percaya akan dia Perlindunganku Aku percaya akan dia Tanjung selamanku Aku percaya akan dia Sang berisai ku Tempat perlindungan yang tinggi Demikianlah saudara Persekutuan doa rumah tangga Menyambut pentakosta hari keempat Sampai ketemu besok hari kelima Amin